Oke, Bang Rai, kita coba lagi elaborasi pidato penegaranya Jokowi. Salah satunya adalah dia melakukan atau mengucapkan permintaan maaf lagi nih. Bahkan dihitung sampai 3-4 kali nih. Apa maksud atau mungkin apa makna dari permintaan maaf yang dilakukan di pidato yang cukup serius dan cukup formal kegitu, Bang Rai? Ya, itu permintaan maaf basa basi. Kenapa saya sebut permintaan maaf basa basi? Karena pertama, kita nggak jalan. Kenapa? Ya, walaupun secara formal di depan pidato penegaraan gitu. Iya. Mau dimanapun permintaan maaf itu ya permintaan maaf basa basi. Pertama karena beliau tidak menjelaskan apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh beliau dianggap patut untuk diminta maafkan. Beliau kan hanya mengatakan bagi mereka yang kecewa. Lah persoalan bangsa kita yang carut marut kayak begini, ini nggak bisa dilihat dari sekedar soal kecewa nggak kecewa. Gitu. Nepotisme yang meraja lelah itu bukan soal kecewa dan kecewa. Itu soal pembangunan peradaban Indonesia gitu loh. Membangun, tadi misalnya penegakan hukum kita yang seperti sekarang semeraut ya. MK buat aturan begini, MK buat keputusan begitu, KPK seperti sekarang ya. Partai-partai politik kita ricu sendiri. Itu nggak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Gitu. Nah itu bukan soal permintaan maaf. Itu soal bagaimana membangunnya kembali. Saya gitu. Terima kasih.